Sebuahnya, BNPB mencatat ada 8 lokasi atau zona megatras yang patut diwaspadai. Dan salah satunya yang penting untuk diwaspadai adalah wilayah Bentawai, Sumatera Barat. Kita simak bersama, pemirsa. Kita akan memperlihatkan ada sejumlah pernyataan yang dikatakan oleh sejumlah tim ahli mengenai megatras tersebut. Kita simak yang pertama dari kepala BMKG, yakni Dwi Korita. Dia juga menyatakan setelah menyatakan di Sumatera Barat di Padang, tempatnya kemarin ada 8 titik pusat gempa atau zona megatras yang patut diwaspadai, mentawai menjadi fokus prioritas BMKG. Meskipun memang ada terdapat zona-zona lain megatras atau tempat-tempat lain yang harus diwaspadai, seperti Sulawesi, tetapi mentawai kali ini menjadi fokus perhatian khusus. Selanjutnya kita simak. Begitu juga yang dikatakan oleh peneliti utama Lipi, Dhani Hilma, yang mengatakan ancaman megatras mentawai ini masih menyimpan energi, dan energi yang bisa dilepaskan ini mencapai 8,8 magnitudo. Dan selanjutnya pemirsa kita simak. Megatras ini di mentawai adalah siklus yang terjadi setiap 200 hingga 300 tahun sekali. Dan yang terakhir dan merupakan yang terbesar terjadi yakni pada tahun 1797 atau sekitar 300 tahun yang lalu. Selanjutnya kita simak apa yang menjadi fakta dari megatras yang harus diwaspadai. Salah satunya yakni di mentawai, Sumatera Barat. BMKG sejauh ini telah memasang ada beberapa alat untuk deteksi dini. Ada 15 unit yakni alat deteksi dini, warning receiver system, dan juga earthquake early warning system, sebanyak 50 unit atau alat deteksi dini dari kegempaan. Sejumlah alat ini memang sudah dipasang untuk memberikan deteksi dini kepada masyarakat, tetapi masyarakat diharapkan tidak panik tetapi tetap waspada. Selanjutnya pemirsa, yang harus dilakukan adalah melakukan mitigasi kesiapan bencana. Dan ini juga yang telah terus diinformasikan oleh BMKG dan juga BNPB kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada.